Intro Maedo, Mr. Yugares Aku belajar bahasa Jepang Aku belajar bahasa Jepang sudah lama Sejak di Bali Itu waktu tahun 2008 Awal mulanya saya tertarik dengan bahasa Jepang Dan tertarik dengan Jepang Itu waktu saya nge-band Waktu itu di Espiroso Bar Sama temen band Tiba-tiba ada tamu orang Jepang Datang ajak kenalan yang bata saya Pada waktu itu saya gak bisa bahasa Jepang Bisanya cuma bisa ARIGATO doang Nah tamu orang Jepang ini Dua orang cewek Mereka tertarik dengan vokalis saya dan saya Sehingga kita ngobrol bareng-bareng Meskipun gak ngerti bahasa Jepang Kita pakai bahasa Inggris Dan cek Jepang itu pun sedikit saja bisa bahasa Inggris Meskipun begitu Kita pakai bahasa Isarat Pakai bahasa tangan gitu Gak sampai disitu saja pada hari berikutnya Saya ingat pada waktu itu hari Sabtu Mereka juga datang lagi ke tempat kami main Tempat kami kerja Lebih tepatnya tempat kita ngamen Mereka datang lagi dan lihat kita Dan saya dan vokalis saya ngajak mereka untuk makan barang di warung Dari situ kita ngobrol bareng dan bermacam-macam lah Meskipun gak bisa bahasa Jepang Tapi nyambung juga Singkat cerita Pada hari Minggunya Saya dan vokalis saya Kami tahu pada waktu hari Minggu itu hari terakhir mereka di Indonesia Tepatnya di Bali Kami mengunjungi ke hotelnya mereka Dan karena mereka tidak ada di hotel Kita titip pesan ke resepsionis Pada hari Minggu itu kami ada acara ngamen juga Pada waktu itu di Hard Rock Cafe Hard Rock Hotel, Sinterstick Bali Mereka datang ke Hard Rock Hotel Pada waktu kita belum main sih Karena mereka pulang malam jam 8 Jadi sore-nya mereka datang ke Hard Rock Hotel Untuk mengunjungi saya dan vokalis saya Dari situ Saya tertarik dengan Jepang Itu juga membuat motivasi saya untuk lebih belajar bahasa Jepang Pertemuan dengan mereka mengubah hidup saya Karena kalau gak ketemu mereka Saya gak akan bakalan tertarik dengan Jepang dan Bahasa Jepang Dan saya tidak mungkin ada di Jepang Dan di Bali saya ikut kursus Bahasa Jepang Pada waktu itu di Bali Neon Center Sekarang udah gak ada ya Udah bubar Setelah bubar Saya melanjutkan ke Yayasan Anggun Itu Yayasannya orang Jepang di Bali Saya sangat berterima kasih kepada Sensei saya Sachiku Sensei sama Katayoshi Sensei Karena berkat mereka Saya berhasil mendapatkan sertifikat Neon Gwono Ryokushiken N2 JLPT N2 Saya akan memberikan tips bagaimana cara menguasai bahasa Jepang dengan cepat Pertama-tama ya harus punya itu ya Harus punya tujuan kalau mau menguasai bahasa Jepang dengan cepat Apa sih tujuanmu belajar bahasa Jepang? Kalau aku tadi ya Untuk berkomunikasi dengan teman saya yang 2 orang itu Karena saya naksa pada teman saya yang satu itu Meskipun dia sekarang sudah menikah Dan sudah punya anak 3 Kami tetap berkomunikasi dengan baik sampai sekarang Harus punya tujuan Misalnya tujuannya menjadi guru bahasa Jepang Atau Ingin pergi ke Jepang Atau juga ingin punya pacar Jepang Seperti saya Kalau sudah punya tujuan Jadi punya motivasi untuk belajar lebih giat lagi Terus Aku belajar juga dari film, drama, dan anime Pada waktu itu Saya suka banget nonton drama Jepang Yang namanya My Boss, My Hero Itu lucu banget Nagasitomo ya Saya sarankan kalau kalian suka drama Lihat My Boss, My Hero Ada banyak juga sih drama-drama yang lain saya lihat Seperti Hotaru no Hikari F4 nya Jepang Apa itu? Hana Yori Dango Setai Karesi Terus aku juga belajar juga dari anime-anime Seperti Naruto, One Piece Tapi kalau anime Saya tidak sarankan kenapa? Karena bahasa Jepang anime itu Bahasa gaul Bahasa gak sopan Jadi kalau kalian belajar dari anime Jadi kalau kalian belajar dari anime Otomatis kalian bahasa Jepangnya Jadi gak sopan Saya lebih sarankan Melihat drama Untuk belajar bahasa Jepang Meskipun saya mendapat Certificate N2 Ketika tiba di Jepang Saya masih merasa Bahasa Jepang saya Nol Pada waktu itu saya gak ngerti apa yang mereka bicarakan Mereka bicaranya cepat Mereka juga pake Hogen Hogen itu bahasa daerahnya Jepang Kalau saya kan tinggal di Gifu Mereka bicara pake bahasa Gifu Gak pake bahasa Jepang murni Jadi otomatis Certificate N2 Saya itu rasanya Gak kepake Jadi saya juga pada awal-awalnya Merasa kesulitan Ya Masih lebih baik lah Daripada gak belajar bahasa Jepang sama sekali Tentang pada saat itu Dilingkungan saya gak ada Orang asing Gak ada orang Indonesia nya juga Sehingga memaksa saya untuk Memakai bahasa Jepang saya Meskipun tidak Lancar Saya rasa lingkungan juga mempengaruhi Cepat atau gaknya kita menguasai bahasa Jepang Dulu waktu di Bali Perkembangan bahasa Jepang saya sangat lambat Karena lingkungannya gak ada Orang Jepangnya Cuman di kursus bahasa Jepang saja Gak ada waktu itu Itu pun cuman Satu jam dua jam Per minggu Saya menggunakan bahasa Jepang Dan ketika di Jepang Otomatis Setiap hari Setiap jam Saya harus memakai bahasa Jepang Nah di Jepang Kebanyakan saya gak belajar lewat buku Kebanyakan belajar dari percakapan Dengan teman saya Istri saya Dan rekan-rekan kerja saya Untuk kanji dan Tulisan-tulisan Jepangnya Saya belajar dari komik Meskipun saya gak ngerti artinya Setidaknya Mencoba untuk membaca Dari komik Banyak sekali Kanji-kanji yang bisa dihafal Dan kata-kata Yang tidak ada Di pelajaran bahasa Jepang Yang formal Aku tahu Kalau bahasa Jepang itu Bahasa yang tersebut di dunia Karena ada Empat huruf yang harus dihafal Kanji Hiragana Katakana Dan Romaji Kalau romaji itu Kita sudah pasti bisa Karena romaji itu Angka romawi Huruf romawi Yang dipakai oleh orang Indonesia Dan untuk kanji Cara bacanya ada dua Kunyomi dan Onyomi Kalau saya bilang Kanji itu yang paling sulit Tidaknya waktu yang bisa Membuat kita hafal Gak perlu Memaksa Atau buru-buru Dulu Waktu aku belajar kanji Aku juga Belajar nulisnya Jadi misalnya Tulisan kanji yama gitu Saya tulis Di buku kotak-kotak Sepuluh kali Kalau nulis Kita lebih cepat Menghafalnya Itu menurut saya ya Pengalaman saya Gak tau kalau pengalaman kalian Semua gimana Suka dengan hal-hal yang berbawa Hitungan Jepang Juga mau bantu kita Untuk cepat bahasa Jepang Apalagi kalau suka musik Jadi hafalnya Melalui lantunan-lantunan Melodi Jadi lebih mudah Untuk dihafal Ada berbagai macam cara Untuk cepat Dalam bahasa Jepang Itu adalah salah satu Cara saya Untuk belajar Bahasa Jepang Saya Mr. Yuga Thank you for watching And see you on next video Jepang 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 Terima kasih.